Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'in ala umuritunewadin Wassalatu wassalam ala surafil anbiya iwan mushalin wa ala ahlihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du Terkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah pendidikan sejarah peradaban islam Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban islam pada masa Turki Usmani Kemudian kelompok kami yang beranggotakan Abdullah Mustaqim dengan nim terakhir 226 Kemudian Akbar Walidin dengan nim terakhir 244 Kemudian presentasi kami memfokuskan pada 3 aspek Yang pertama sejarah lahirnya kehilafan Turki Usmani Kemudian masa kemajuan peradaban islam Turki Usmani Kemudian yang terakhir masa kemunduran peradaban islam Turki Usmani Bagian yang pertama adalah sejarah lahirnya kekhilafan Turki Usmani Kerajaan Turki Usmani muncul di saat islam berada dalam era kemuduran pertama Berawal dari kerajaan kecil lalu mengalami perkembangan pesat dan akhirnya sempat diakui sebagai negara adik kuasa pada masanya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi bagian utara afrika bagian barat asia dan Eropa bagian timur Masa pemerintahannya berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang sekitar tahun 1299 Masai sampai 1924 Masai Kerajaan Turki Usmani banyak berdasar terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan islam ke benua Eropa ekspansi Kerajaan Turki Usmani untuk pertama kalinya lebih ditujukan ke Eropa Timur yang belum masuk dalam wilayah kekuasaan dan belum masuk ke wilayah agama islam akan tetapi karena dalam bidang peradaban dan kebudayaan berkembangnya jauh berada di bawah kemajuan politik sehingga bukan saja negeri-negeri yang sudah ditakukan akhirnya melepas diri dan kekuasaan dari kekuasaan pusat tetapi masyarakatnya juga tidak banyak yang memeluk agama islam kemudian yang kedua masa kemajuan peradaban islam Turki Usmani dari masa kemajuan ini meliputi dari pemerintah militer dan maritim kemudian bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi kemudian yang ketiga bidang seni dan kebudayaan kemudian yang keempat bidang keagamaan untuk masa kemajuan di bidang pemerintahan militer dan maritim kekuatan militer kerajaan Turki Usmani menjadi lebih kuat karena pada masa awal kerajaan diisi oleh orang-orang yang kuat kerajaan Turki Usmani mampu menguasai wilayah yang sangat luas baik di Asia, Afrika, maupun Eropa pada saat Konstantinopel diubah menjadi ibu kota kerajaan Turki Usmani Istanbul menjadi pusat pelayaran kemudian pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi kerajaan Turki Usmani terjadi transformasi pendidikan pada saat itu mendidikan sekolah-sekolah mendidikan perguruan tinggi serta mendidikan fakultas kedokteran serta fakultas hukum selain hal tersebut juga muncul sastrawan dengan menyelesaikan studi luar negeri baiklah saya lanjutkan poin ketiga dari masa kemajuan peradaban Islam Turki Usmani yaitu dilihat dari bidang seni dan kebudayaan kerajaan Turki Usmani telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju dengan pesat pada masa itu yaitu pada masa Sulaiman Al-Qanuni dari tahun 1520 sampai 1566 Masai kebudayaan Turki Usmani merupakan perpaduan antara bermacam-macam kebudayaan diantaranya kebudayaan Persia pada bidang kebudayaan banyak tokoh penting yang mulai muncul selain itu banyak juga yang bergiprah pada pengembangan seni arsitektur Islam seri dekorasi serta seni musik dan seni pertunjukan kemudian masa kemajuan peradaban Turki Usmani dilihat dari bidang keagamaan keagamaan merupakan bagian sistem sosial dan politik pada masa kerajaan Turki Usmani agama dalam tradisi Turki mempunyai peran yang sangat besar dalam lapangan sosial dan politik ulama dipandang cukup tinggi kedudukannya dalam bernegara dan bermasyarakat para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham atau mashab keagamaan dan menekan masjab lainnya seperti yang dilakukan oleh Sultan Abdul Alhamid II yang lebih fanatik terhadap aliran syariah daripada aliran yang lain masa kemunduran peradaban Islam Turki Usmani sistem birokrasi kerajaan Turki sangat bergantung pada kemampuan seorang Sultan dalam mengendalikan pemerintahnya kemunduran dan kehancuran kerajaan Turki Usmani berawal dari wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qonuni pada tahun 1566 Masehi sementara para penggantinya seperti Sultan Salim II pada periode 1566-1574 Masehi kemudian Sultan Murad III tahun 1574-1595 Masehi Sultan Mehmet III 1595-1603 Masehi Sultan Ahmed I 1603-1617 Masehi Sultan Mustafa I 1617-1618 Masehi dan seterusnya ternyata kurang mampu mempertahankan kejayaan yang pernah dicapai kerajaan Turki Usmani pada masa sebelumnya yaitu pada masa Sulaiman Al-Qonuni Faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Usmani Faktor yang pertama yaitu kelemahan para Sultan dan sistem birokrasi Sistem birokrasi pemerintahan pada kerajaan Turki Usmani sangat bergantung kepada kemampuan seorang Sultan Hal ini menjadi faktor yang cukup rentan dalam kejadian kerajaan Pergantian penguasa yang memiliki pribadi dan kepemimpinan yang lemah dapat menjadikan pemerintahan menjadi sulit untuk dikontrol Kemudian faktor yang kedua yaitu kemerosotan kondisi sosial ekonomi Perubahan yang terjadi pada kondisi ekonomi yang memburuk kerajaan pada akhirnya mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan pada pertumbuhan perdagangan pada ekonomi internasional Faktor ketiga yaitu munculnya kekuatan Eropa Kondisi politik di dataran Eropa memperlukan faktor yang mempercepat proses seruntuhnya kerajaan Turki Ketika kerajaan Turki disibukan dengan perbaikan kondisi negara dan kondisi ekonomi masyarakat justru bangsa Eropa pada abad ke-16 menggalang kekuatan militer ekonomi dan teknologi serta mengambil celah untuk memanfaatkan kelemahan Turki Usmani Faktor keempat yaitu wilayah kekuasaan yang sangat luas Perluasan wilayah yang begitu cepat yang terjadi pada kerajaan Usmani ini menyebabkan pemerintahan merasa kesulitan dalam melakukan administrasi pemerintahan terutama pasca pemerintahan Sultan Sulaiman sehingga administrasi pemerintahan kerajaan Usmani tidak begitu baik hal ini menyebabkan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat mudah direbut oleh musuh dan sebagian berusaha untuk melepaskan diri kemudian faktor yang kelima yaitu heterogonitas penduduk dari banyaknya dan beragamnya penduduk maka jelaslah administrasi yang dibutuhkan juga harus memadai dan bisa memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi kerajaan Turki Usmani pasca Sultan Sulaiman tidak memilih administrasi pemerintahan yang bagus dengan pemimpin-pemimpin yang berguasa sangatlah lemah faktor ke enam yaitu kelemahan para penguasa setelah Sultan Sulaiman wafat maka terjadilah pergantian penguasa penguasa-penguasa tersebut memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang lemah yang mengakibatkan pemerintahan menjadi kacau dan susah teratasi faktor ketujuh yaitu budaya pungli budaya ini telah merajalila yang mengakibatkan penurunan moral terutama di kalangan pejabat yang sedang memperbutkan kekuasaan faktor yang terakhir yaitu merosotnya ekonomi akibat peperangan yang terjadi secara terus-menerus maka biaya yang dikeluarkan pun semakin banyak sementara belanja juga sangat besar sehingga perekonomian kerajaan Turki merosot sangatlah drastis mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terima kasih atas perhatiannya harapan kami PPT kami bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya kami akhiri walahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih